Do I look like youtuber now? It's what you do now with your hand Halo apa kabarnya teman-teman semua Balik lagi sama Adik Bojo disini Nah teman-teman hari ini adalah tanggal 21 April yang artinya adalah hari Partini di Indonesia Nah karena kita masih situasi lockdown jadi gak bisa keluar-keluar daripada bosen kan ya jadi hari ini aku mau bikin makeup tutorial gak makeup tutorial juga sih cuman dandan-dandan aja simple jadi kita mau dandan terus abis itu dress up dikit pakai kebaya biar mencantikan tanggal 21 April jadi biar mas Bojo gak lihat aku pakai kaos-kaos gini aja terus setiap hari ya Nah tanpa berlama-lama lagi yuk kita dandan-dandan cantik jadi nah pertama aku mau pakai toner dulu biar mukanya gak kering banget soalnya disini dingin jadi mukanya jadi kering banget ini aku pakai ini aku pakai real flower kalendulanya nasifik aku suka banget ini udah berapa botol aku kayaknya lima apa enam gitu abis pakai toner aku mau pakai serum ini pakai nasifik ya ini nasifik gitu ini asin whitening essence ini aku juga udah abis tiga apa dua botol gitu tapi ini awet banget cuy terus ini rasanya enteng gitu kayak pakai air aja gitu nah selanjutnya nah selanjutnya aku pakai ini kelihatan gak? eee epaderm cream ini buat apa sih ngelembapin kulit gitu nah sekarang pokoknya udah siap ditampelin makeup karena udah lembab nah selanjutnya aku mau pakai foundation aku pakai dari eee makeover yang nomor lima terus aku suka pakai ini apa sih namanya eh eh sponge kayak sponge gitu nah selanjutnya tadi udah pakai foundation terus kita mau pakai bedak aku bedaknya pakai eee Maybelline Fit Me nah habis bedakan aku mau pakai eyeshadow aku pakai eee aduh kelihatan gak nih sunrise-nya for color warna-warnanya cakep-cakep kayak gini kayak gini aduh warna-warnanya kayak earth tone pink violet gitu nah ini peralatan ini aku mau pakai ini yang give me mocha buat base-nya nah nah kemudian aku mau pakai ini yang sebelah sini namanya lavender field buat di tengah sama bawahnya sini aku mau kasih ini yang punch pink nah terus aku mau kasih juga ini steam steam pink tangan nah di ujung matanya sini aku mau kasih yang ini mariko terus di ujung sini aku mau kasih ini dari what and what aku mau pakai yang apa sih kayak ada namanya sih pokoknya yang ujung sini nah selanjutnya aku mau pakai alen 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 alenner aku cinta banget sama alenernya wardah yang ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kesきた tuh terus mau pakai hmm mascara Do I look like youtuber now? So is she doing that with your hand? Yeah You hungry? Yeah That's the real phrase in the game Would you like me to cook some while you finish? Yeah Brief Toast Toast? Hmm But I will only have half One piece Eggs or something? Yeah Or Mexican Thank you Ah selanjutnya aku mau pake highlighter Ini dari Wet n Wild Nah selanjutnya mau pake alis Pake punya makeover Aku sepenuhnya ga terlalu pinter pake alis Jadi tolong jangan dibully Aku ga bisa pake alis yang pensil gitu Ga tau kenapa Kalo nyoba selalu jadi kayak Alisnya ketebelan Aku kalo pake alis ga pernah dibingkai Bingkai apalah itu Ga paham caranya Dia cuman Bikinin aja Udah Nah kan Keliatan ga bedanya Aku suka dikatain Mas Bujo Kenapa Alisnya pake digituin Biar Tau deh kenapa Dari Makeup Makeup Berada Berat sebelah Nah selanjutnya aku mau Shading Apa sih Biasanya jarang juga sih Cuman Lagi pengen aja Ini pake Punya makeover tadi yang buat alis Tapi Di warna yang satunya ini Kayaknya bisa buat shading Nah terus aku mau pasang Pasang Pakein Blast on Ini dari Moko Moko Yang nomor berapa ini Ga tau ga keliatan Warna nya kayak gini Nah selanjutnya aku mau pake Lipstick Ini Punyanya Revlon Yang Super Lustrous Lipstick Thick Rose Cocok ga ya warnanya Semoga Kalo ga ya nanti kita ganti yang lain aja Cocok ga warnanya Terlalu merah ya kayaknya Aduh Kayaknya Kayak nyala maceng deh Warnanya merah banget Ganti aja deh yang lain Nah ini udah aku abus Aku ganti Sama masih pake Revlon Tapi warnanya yang Sessy Mouth Sessy Mouth Kayaknya lebih cocok Nah Abis ini aku Mau benerin rambut dikit biar Rada-rada karting gitu Terus abis itu Ganti baju pake kebaya Biar lebih Biar lebih Biar lebih cewek Jadi ini yang aku pake kebaya yang dulunya aku pake buat tunangan di Indonesia ini roknya aku pake rok yang aku pake pas pre-wedding sepatunya agak matching sih, pake sneaker tapi gapapalah ya kartini jaman 6 terus rambutnya agak di cepol-cepol ala-ala gitu udah kayak perang garip musik ajep-ajep di luar ihh, buruan pergilah oke, sekian dulu video kali ini, video gak jelas dandan-dandan cantik ala kartini, semoga kalian enjoy nontonnya cuma aku ragu sih kalo kalian enjoy pasti kalian ngetawain aku oke, jangan lupa like, comment, and subscribe video aku terus pantengin channel ini karena aku akan share beberapa video-video lain bisa masak bisa tentang LDR bisa tentang gimana nikah dengan orang asing gimana kehidupan disini dan lain sebagainya semoga kalian enjoy dan sehat selalu sampai jumpa di video berikutnya bye-bye